Dukungan untuk Palestina terus bergema dari berbagai belahan dunia. Di Indonesia, ratusan buruh menggelar aksi solidaritas di depan patung kuda Arjuna Wiwaha di Gambir, Jakarta Pusat pada selasa siang. Masa melakukan long march hingga kantor PBB di Jalan Tamrin. Dengan membawa poster dan juga sepanduk ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap warga Muslim yang sedang melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Menurut para demonstran, selain tindak kekerasan, sebanyak 130 ribu buruh di Palestina mendapat upah murah dan perlakuan tidak manusiawi. Sebelumnya, pada Senin malam, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akhil Siraj, mendatangi Duta Besar Palestina untuk Indonesia guna memberikan pernyataan sikap atas dukungan PBNU untuk terus membela Palestina. Sedikitnya ada lima butir utama dari pernyataan sikap PBNU yang disampaikan kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Kami menegaskan, pertama, mengutuk dan mengecam keras agresi militer Israel yang telah perakpenandakan Palestina. Merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Hentikan segera agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan diterlir. Terima kasih.